Sudah satu minggu lebih, banjir luapan air sungai Bengawan Solo di Lamongan belum juga surut. Satu persatu warga pun mulai mengungsi dengan membawa binatang ternaknya. Senin siang, belasan warga di desa Bulutigo, Lamongan, Jawa Timur, mulai membuat tenda darurat di sepanjang tanggul sungai Bengawan Solo yang tak jauh dari rumah mereka. Karena ketinggian air di rumah warga masih lebih dari satu meter, warga memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Warga membawa barang berharga yang bisa diselamatkan, termasuk hewan ternak yang dimiliki. Baru dua hari. Rumahnya gimana, Pak? Rumahnya tenggelam. Sudah dapat banjir? Belum. Hingga saat ini, banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo masih merendam ribuan rumah di lima kecamatan di Kabupaten Lamongan. Banjir terparah berada di kecamatan Laren dan kecamatan Babat. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.